Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas hadir lagi Kali ini, Kasari mau membahas Buku Matematika kelas 8 Semester 2 Ayo kita berlatih 8.2 Ini di halaman 144 Yang kita bahas kali ini Nomor 123 aja ya Langsung kita kerjakan Soal nomor 1 Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang Dengan luas alas 40 cm persegi Jika lebar persegi panjang 5 cm dan Tinggi prisma 12 cm Hitunglah luas permukaan prisma Oke, siap Caranya kita gambar dulu Bentuk prisma yang dimaksud Soal nomor 1 ini seperti apa Jadi gini Alasnya berbentuk persegi panjang Nah Kalau prisma Itu kita buat lagi aja Persegi panjang yang sama Gini Lalu dihubungkan titik-titiknya Gini ya Sudah jadi Berarti ini seperti berbentuk apa Berbentuk balok Iya, memang Jadi prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang itu Nama lainnya adalah balok Betul Kemudian luas alasnya 40 cm persegi Berarti ini 40 cm persegi Lebarnya 5 cm Disini lebar Nah, maka panjangnya kita bisa tahu ya Kita hitung dulu Berarti panjang alas Panjang alasnya adalah Luas Luas dibagi dengan lebar Kan gitu Luas itu kan panjang kali lebar Nah, 5 dikali berapa Yang hasilnya 40 Gitu loh Berarti ya tinggal 40 aja dibagi 5 Sama dengan 8 cm Oke, berarti panjang alasnya adalah 8 cm Lalu informasi tadi Tinggi prismanya 12 cm Tinggi itu yang ini Nah, disini 12 cm Sekarang kita hitung sekalian aja Keliling alas Luas alasnya sudah ada 40 Nah, kalau keliling alasnya berapa? Disini alasnya kan berbentuk persegi panjang ya Berarti kelilingnya adalah 2 kali lebar Ditambah dengan 2 kali panjang 2 lebar ditambah 2 panjang ya Sama dengan Aduh, Kak Sari kok gini tau Nah, biar enak Keliling alas gitu ya Keliling alas sama dengan 2 lebar ditambah 2 panjang Berarti 2 dikali lebarnya adalah 5 Ditambah 2 dikali panjangnya sudah ketemu tadi 8 Oke, berarti ini 10 ditambah 16 26 cm Nah, data-data ini nanti kita perlukan untuk menghitung luas permukaan prisma Luas permukaan prisma rumusnya adalah Begini 2 kali luas alas Jadi alasnya ini kan ada 2 ya Nah, berarti luasnya langsung dikalikan 2 aja 2 dikali luas alas Ditambah dengan keliling alas Yang berbentuk persegi panjang ini Dikali dengan tingginya prisma Ini rumusnya ya Keliling alas Dikali dengan tinggi Oke Nah, gini Sama dengan Kita masukkan datanya satu persatu 2 kali luas alas Berarti 2 kali berapa Luas alasnya tadi yang 40 ya Ini sudah ada di soalnya kan Di sini kalian ingat tuh Luas alasnya 40 cm persegi Berarti ya 2 dikali 40 gitu Ditambah Keliling alas Keliling alasnya tadi sudah kita hitung nih Keliling alasnya ya 2 kali lebar ditambah 2 kali panjang Ketemu 26 Berarti 26 Dikali dengan tingginya Tinggi prismanya 12 Oke Sama dengan Tinggal dihitung aja 80 Ditambah 26 Dikali 12 Kasari udah ngitung Dapatnya tadi 312 Gini Berarti totalnya adalah 312 Ditambah 80 ya 392 cm persegi Inilah Luas permukaan Prisma Yang bentuknya persegi panjang Tadi Yang alasnya berbentuk persegi panjang Tadi Gitu Paham gak? Mudah-mudahan paham ya Jadi langkah-langkahnya Memang harus dihitung dulu Luas alasnya Kemudian keliling alasnya Gitu Lalu Udah tinggal dimasukkan ke Rumus luas permukaannya Ya Oke Kita lanjut ke Soal nomor 2 Baca dulu Alas sebuah prisma Berbentuk segitiga Siku-siku Dengan panjang sisinya 12 cm 9 cm Dan 15 cm Jika tinggi prisma Adalah 30 cm Hitunglah Luas permukaan Prisma tersebut Nah Sama Kita gambar juga ya Gini Kita gambar Nomor 2 Dia alasnya berbentuk Segitiga Siku-siku Cara menggambarnya Seperti nomor 1 Tadi Ya Ini Gambar dulu Sebuah segitiga Siku-siku Terus bikin lagi Sebuah segitiga Siku-siku Yang kurang lebih Sama Lalu dihubungkan Gini Kalau kalian Gambarnya pakai penggaris Lebih bagus Nanti hasilnya ya Gini Pokoknya Sebagus mungkin deh Kalau kesari Gak apa-apa ya Gambarnya gitu aja ya Biar Biar cepat Yeah Kemudian kasih ukurannya Panjang sisinya adalah 12, 9, dan 15 Karena ini siku-siku Sisi yang 15 ini Pasti menjadi sisi yang terpanjang Pastilah Nah Sisanya Yang sini boleh yang 9 Ini boleh yang 12 Oke Kemudian tinggi prismanya Mana tadi Ini 30 cm Kita tulis juga disini Dah Sekarang Sebelum menghitung luas permukaan Kita Ambil dulu Hitungan-hitungan Yang diperlukan Yang pertama nanti Adalah Luas Alas Nah Karena alasnya Berbentuk segitiga Siku-siku Berarti luas alasnya Maksudnya Luas segitiga Siku-siku ini Luas segitiga Rumusnya adalah Setengah Kali Alas Kali Tinggi Sama dengan Setengah Kali Alasnya segitiga Itu yang 9 ini Tingginya yang 12 Bukan tinggi prismanya Tapi tinggi segitiganya Paham kan ya Berarti 9 Kali 12 Sama dengan Ini 12 Bagi 2 6 9 Kali 6 54 cm Persegi Ini udah ketemu Luas alasnya Sekarang Sekalian dihitung Yaitu Keliling alasnya Ini nanti dibutuhkan Karena dimasukkan ke rumus Luas permukaan kan Keliling alas Berarti Alasnya kan berbentuk Sekitiga Siku-siku ini Berarti kelilingnya Ya hitung semua sisinya Dijumlahkan 9 Tambah 12 Tambah 15 Gitu Sama dengan 12 Tambah 15 27 Tambah 9 36 cm Nah Kalau 2 ukuran ini Sudah ketemu Kita bisa menghitung Luas permukaannya Sama dengan 2 kali Luas alas Ditambah Apa Keliling alas Dikali dengan Tinggi prismanya Oke Nah ini baru tinggi prismanya Kepakai ya Begini boleh Dikurung Biar aman Sama dengan 2 kali Luas alasnya Yang ini 54 Siap Ditambah Keliling alasnya 36 Dikali dengan Tinggi prismanya Yang mana Yang ini ya 30 Gitu Sama dengan Ini 2 kali 54 108 36 Dikali 30 Kak Sari Sudah ngitung juga Tadi 1080 Kalian cek lagi ya Kalau hitungannya Kak Sari salah Tolong dikoreksi Di komentar ya Ini berarti Ditambahkan Hasilnya 1188 cm Persegi Sudah ketemu Yang nomor 2 Yes Oke Sebelum kita beranjak Ke nomor 3 Kak Sari masih Mengundang adik-adik semua ya Yang nanti Tahun ajaran 2022 2023 Berarti kalian nanti Naik ke kelas 9 Yang mau gabung di grup Belajarnya Kak Sari Boleh ya Boleh banget Itu murah aja Satu bulan Kalian hanya perlu Membayar 10.000 Ke Kak Sari Nanti Membayarnya bisa Lewat transfer pulsa Atau lewat OVO Mana yang mudah Kita bicarakan aja Di WA Nah Satu bulan 10.000 itu Kalian Boleh Bebas bertanya Satu soal Setiap harinya Hari kerja ya Karena kalau hari minggu Atau tanggal merah Otomatis Libur ya Grupnya Nah Kalau misalnya Mau lebih banyak Ya Kelipatannya Nah gini Kalau 20.000 Berarti Hak kalian Setiap harinya Bertanya adalah Dua soal Begitu Dan seterusnya Kelipatannya Ini Semuanya dalam Satu bulan Jadi kalau misalnya Ada Teman kalian yang Mau ikutan Hei aku mau ikutan dong Aku mau Tiga soal aja Perharinya Berarti ya 30.000 Kayak gitu Oke Kelipatannya Nah Mudah-mudahan Walaupun ini Hanya sedikit Gitu ya Satu soal Dua soal Tiga soal Tapi kalau itu Bisa memberi wawasan Kalian Paling enggak PR bisa selesaikan Alhamdulillah Banget Tapi Kak Sari PR kan banyak Biasanya bisa Sampai 10 nomor Gitu ya Misalnya ada 10 nomor ya Atau 10 soal PR nya Katakanlah Kamu ikut Berdua sama Besti kamu ya Berarti Dua orang gitu ya Nah bagi kan 10 soal ini Dibagi dua Jadi kamu nanyanya 5 soal Temen kamu Nanyanya 5 soal Kan udah selesai 10 soal Gitu Nah terus Kalau mau nanya 5 soal itu Berarti Sebulan bayar Berapa Kak Sari Ya boleh Bayar 50.000 Satu bulan Atau Biasanya PR itu kan Tidak langsung Harus dikumpulkan Keesokan harinya Ya bisa aja Hari ini Tanya dulu Dua soal Gitu Kemudian besoknya lagi Tanya lagi Tiga soal Kan selesai juga Gitu Bisa lah Diatur-atur ya Yang penting Kalian berhak Untuk bertanya Di grup itu Oke Oke deh Kalau ada pertanyaan Langsung ke WA Banyak Kak Sari Di 081 456 10 9870 Nah ini nanti Kita mulai grupnya Di awal bulan Juli Dan seterusnya Oke Buruan ya Yuk Lanjut ke soal Nomor 3 Baca dulu Pernahkah kalian berkemah Kalau Kak Sari Pernah ya Berbentuk apakah Tenda yang kamu pakai Seperti gambar ini Bila tenda yang kamu pakai Seperti gambar tenda Di samping Dapatkah kamu menghitung Luas kain terkecil Yang diperlukan Untuk membuat tenda itu Coba hitunglah Oke Ini gambarnya Berbentuk prisma Yang alasnya adalah Segitiga Nah gitu ya Jadi ini prisma Segitiga Segitiganya Tapi bukan siku-siku Melainkan segitiga Sama kaki Panjang ini Sisi disini Dengan sisi disini Ini sama panjangnya Oke Nanti kelihatan dari ukuran Kita hitung ya Nah Kalau Kak Sari Gambar ulang Gambarnya seperti ini ya Tendanya Ukurannya begini Panjang alas Segitiganya ini Adalah 3 meter Kemudian tinggi Segitiganya Adalah 2 meter Dan panjang prismanya Atau panjang tendanya Kebelakang ini Adalah 4 meter Nah disini Sudah Kak Sari Gambar ulang Untuk alasnya Atau untuk segitiganya ini Oke Disini alasnya 3 cm 3 cm itu Dari ujung ke ujung ya Nah berarti Kalau Kak Sari Mau menghitung Dari tengah Sampai ke ujung sini Berapa meter dong 1,5 meter Bener gak 3 meter itu kan Utuh Nah kalau Cuma diambil Setengahnya Ya 1,5 Kemudian tingginya Ini 2 Tetap kita pakai 2 Kenapa Kak Sari Bikin Cuplikannya Seperti ini Cuplikan Apa ya Istilahnya ya Kak Sari Potong gambarnya Gitu deh ya Karena Kak Sari Butuh Untuk menghitung Panjang sisi Miringnya Disini Ini nantikan Bisa untuk Menghitung Keliling segitiganya Nah keliling segitiganya Ini kita perlukan Banget nanti Oke ya Kita hitung Menggunakan Pitagoras Masih ingat kan Rumus Pitagoras Ini kita anggap Sebagai C Misalnya Nah Kalau mau menghitung C rumusnya Adalah Akar Dari A kuadrat Ditambah B kuadrat Karena C ini kan Sisi miring Sisi yang terpanjang Makanya ditambah ya Sama dengan Akar A nya kita Anggap yang 1,5 Berarti 1,5 Kuadrat Ditambah B nya yang 2 ini ya 2 kuadrat Adalah 4 Nanti ya Oke Sama dengan Akar 1,5 Dikuadratkan Itu 2,25 Ditambah 2 kuadrat Adalah 4 2,25 Ditambah 4 Itu 6,25 Berarti ini Akar 6,25 Berapa akar 6,25 2,5 Nah Berarti Sisi C nya ini Atau Sisi miringnya ini Adalah 2,5 Meter Dah Boleh kita Pindahkan Kesini ya Oke Sip Sekarang Karena ini Sudah ketemu Kita bisa Menghitung Dua macam Yang kita Butuhkan Yang pertama Adalah Luas Alas Luas Alasnya Kak Sari Ingatkan Dia Alasnya Dianggap Yang berbentuk Segitiga Ini Loh Sebentar Kak Sari Kenapa Alasnya Bukan Yang persegi Panjang Ini Kan Dia Letaknya Di dasar Gitu Ya Nah Memang Jadi Kalau Untuk Prisma Prisma Tegak Segitiga Yang Diambil Sebagai Alasnya Itu Adalah Yang Bentuk Segitiganya Ini Kemudian Sisi Yang Lain Itu Adalah Sisi Tegak Gitu Atau Bisa Dibilang Selimutnya Jadi Alasnya Itu Selalu Hanya Ada Dua Nah Disini Kan Yang Ada Dua Adalah Segitiganya Makanya Alasnya Itulah Yang Segitiganya Gitu Oke Kembali Lagi Luas Alas Alasnya Berbentuk Segitiga Panjangnya Ini Tiga Tingginya Dua Berarti Luasnya Adalah Setengah Kali Tiga Kali Dua Kan Luas Segitiga Itu kan Setengah Kali Alas Kali Tinggi Yuk Kita Hitung Setengah Kali Tiga Kali Dua Setengah Kali Duanya Satu Satu Kali Tiga Tiga Berarti Tiga Luas Alasnya Tiga Meter Persegi Sekarang Keliling Alas Dipakai Juga Kan Nanti Keliling Alasnya Kita Hitung Dulu Keliling Berarti Tiga Ditambah Dua Lima Ditambah Berapa Yang Sebelah Sini Sama Dua Lima Gitu Karena Ini kan Sekitiga Sama Kaki Biar Seimbang Kan Memang Sisi Kiri Dengan Sisi Kanan Harus Sama Kalau Nggak Sama Nanti Tendanya Gimana Bentuknya Aneh Malahan Yuk Keliling Keliling Alasnya Sudah Ketemu Sekarang Kita Masukkan Untuk Menghitung Rumus Luas Permukaan Nah Luas Permukaannya Adalah Dua Kali Luas Alas Ditambah Keliling Alas Dikali Dengan Tinggi Prismanya Tingginya Nanti Yang ini Yang 4 Meter Ini Sama Dengan Dua Kali Luas Alas Tidak Berapa Tiga Ditambah Keliling Alas Ini adalah 8 Dikali Dengan Tingginya Adalah 4 Gini Sama Dengan 6 Ditambah 32 Sama Dengan 38 Meter Persegi Nah Ini 38 Meter Persegi Ini Adalah Luas Kain Terkecil Disini Tadi Ada Kata Katanya Dapatkah Kamu Menghitung Luas Kain Terkecil Yang Diperlukan Untuk Membuat Tenda Itu Kenapa Ada Kata Kata Terkecil Karena Sebenarnya Bikin Tenda Seperti Ini Nanti Bisa Diperluas Aja Atau Diperpanjang Aja Gitu Tapi Kalau Bentuknya Seperti Ini Ukurannya Seperti Ini Luas Terkecil Harus 38 Maksudnya Kalau Luas Kain Kurang Dari 38 Nanti Nggak Akan Terbentuk Atau Ada Bagian Yang Tidak Tertutup Dari Tenda Itu Gitu Jadi Menjawabnya Gimana Kak Sari Menjawabnya Jadi Luas Kain Terkecil Yang Dibutuhkan Adalah Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Tenda Itu Luas Kain Terkecil Yang Dibutuhkan Adalah Berapa 38 Meter Per Segi Gini Nah Gitu Paham Mudah Mudahan Paham Kak Sari Ingatkan Sekali lagi Yang mau Gabung Di grup Belajarnya Kak Sari Murah Melayah Yang penting Bermanfaat Boleh WA Ke 081 456 10 98 70 Kalau Mau Gabungnya Dari Sekarang Sejak Di Kelas 8 Boleh Malahan Masih Gratis Tulis Nama Sepasi Eh Underscore 8 Gitu Nama Underscore 8 Misalnya Via Underscore 8 Nanti Kak Sari Masukkan Ke Grup Kenapa Kalau Yang Sekarang Gratis Kok Yang Tahun Depan Berbayar Supaya Lebih Profesional Kalau Yang Gratis Ini Kak Sari Bantunya Sesempat Jadi Teman-teman Kalian Yang Di Kelas 8 Yang Ada Di Grup Kasari Sabar Jadi Kalau Ada Pertanyaan Ada PR Apalagi Yang Sumbernya Bukan Dari Buku Paket Biasanya Nanyanya Pagi Terus Kasari Jawabnya Sore Atau Malam Karena Kasari Ada Kesibukan Lain Tapi Nanti Kalau Yang Sudah Berbayar Itu Akan Profesional Kasari Akan Tentukan Kapan Waktu Kalian Bisa Bertanya Dan Kasari Juga Tentukan Kapan Kalian Akan Menerima Jawabannya Setiap Harinya Akan Diatur Seperti Itu Jadi Tidak Ada Pertanyaan Yang Tidak Dijawab Gitu Oke Mudah-mudahan Kalian Paham Maksudnya Kasari Jadi Bukan Semata-mata Mencari Uang Aja Tetapi Memfasilitasi Kalian Supaya Kalau Ada PR Bisa Tahu Jawaban Benernya Bisa Didiskusikan Dengan Teman-teman Yang Lain Juga Dengan Kak Sari Gitu Oke Terima kasih Banyak Maaf Kalau Ada Kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahu